Sanjaya tertuduk lesu di hadapan para pewarta saat dirilis unit harta dan benda saat reskrim Poresa Bandar Lampung. Warga Jalan Ikan Kapasan, Kupang Raya, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini ditetapkan tersangka setelah sebelumnya melaporkan pencurian sepeda motor miliknya jenis Honda Vario 125 bernomor polisi BE-2961 AEN. Komitmen untuk senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik bagi nasabah, Bank Sentral Asia menggelar ekspo di Jakarta dan empat kota besar di Indonesia. Selain Jelika, NPM 2142-139 dari kelas 5 AKNB. Kita memilih topik yaitu Bank BCA mengenai KKB atau leasing. Dan ini tuh kayak hukum bisnisnya itu, dia tuh kayak berhubungan dengan data-data nasabah. Atau kayak semacam pencurian data. Jadi sebenarnya KKB itu dapat memiliki beberapa arti. Misalkan KKB itu memiliki arti dalam perbankan dan juga dalam keuangan. Nah, KKB ini memiliki singkatan yaitu kredit kendaraan bermotor. Ini merupakan jenis pinjaman atau pembiaan yang biasanya itu diberikan oleh bank atau lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Jadi kayak mereka itu bisa cicil atau mereka bisa sholak kayak mereka itu pinjem dana gitu. Dan KKB itu merupakan produk perbankan yang memungkinkan individu untuk bisa memberi kendaraan dengan pembayaran cicilan. Nah, jadi pinjaman itu biasanya harus dilakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Dan sisanya itu dibayarkan dalam bentuk cicilan bulanan dengan suku bunga tertentu selama periode yang disepakati. Kayak misalnya kita kan kalau mau beli kendaraan itu ada cicilannya gitu. Nah, terus hukum bisnis itu merupakan hukum yang sangat penting. Karena yaitu memiliki pengaturan transaksi antara individu dan juga etnitas komersial. Dan juga berperan sangat penting dalam menjaga agar aktivitas bisnis itu dapat berjalan dengan lancar, terus dapat berjalan dengan adil, dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi hukum bisnis itu juga memiliki beberapa dasar. Nah, jadi penelisannya itu kerangka hukum bisnis itu untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, jadi biasanya hukum bisnis ini menyediakan kerangka kerja hukum yang transaksinya itu berbentuk komersial. Dan juga termasuk kayak penjualan barang, jasa, atau ripestik. Nah, lalu ada adanya perlindungan hak dan juga aset. Nah, hukum bisnis ini biasanya itu melakukan perlindungan untuk kayak adanya hak kekayaan intelektual, dan juga pengaturan hukum, dan juga kewajiban dalam kontrak. Lalu juga ada kayak kepatuhan dan juga tanggung jawab. Nah, biasanya melalui hukum bisnis ini, perusahaan dan individu itu biasa dipandu dalam mematuhi peraturan pemerintah. Masuk seperti adanya peraturan pajak, lingkungan, dan juga keselamatan kerja. Lalu, sebenarnya apa sih KKB atau leasing itu? Nah, leasing itu sesuatu metode pembeliannya, di mana sebuah lembaga keuangan itu membeli sebuah aset, dan kemudian menyewakan kepada pengguna untuk periodenya waktu tertentu. Nah, biasanya bank itu sering berperan sebagai laser atau dalam transaksi leasing. Nah, biasanya KKB itu, dia itu memiliki pembiayaan kendaraan dan juga peralatan. Maksudnya itu kayak dalam kehidupan sehari itu banyak individu, dan juga bisnis pengguna leasing untuk memperoleh kendaraan dan peralatan tanpa harus membayar penuh di muka. Dan juga ada alternatif, misalkan dia itu pembayarannya penuh karena leasing kredit. Nah, jadi kredit itu kayak bank internasional, karena kurangnya jaminan yang tak tahu mereka bekerja kredit. Lalu ada aset dan juga cash flow. Jadi kayak sebenarnya leasing itu membutuhkan manajemen aset yang lebih fleksibel, dan dapat membantu dalam manajemen cash flow. Khususnya kayak seperti untuk bisnis yang memerlukan peralatan mahal. Nah, kontrak leasing itu melibatkan berbagai aspek hukum, seperti adanya hak dan kewajiban leaser atau leasing, dan juga secara pemeliharaan aset, dan kondisi pengembalian aset. Lalu adanya pelindungan konsumen, nah, jadi hukum ini tuh banyak negara yang memberikan pelindungan hak pada konsumen dalam transaksi leasing, termasuk adanya ketentuan mengenai pembatalan kontra, penyewaan jangka panjang, atau kebijakan dalam penarikan. Nah, resikonya ini juga ada, jadi kayak kewajiban finansial jangka panjang itu, leasing itu mengikat, di dalam kewajiban pembayaran untuk jangka waktu yang disepakati. Nah, leasing bank KKBBCI ini memiliki konsep dasar hukum bisnis yang sederhana. Nah, misalkan kalau dari setiap awalnya itu, kayak seperti kontrak dan juga adanya perjanjian, jadi kontrak itu kayak kesepakatan hukum antara dua, atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan hukum. Jadi, kayak kontraknya itu harus memiliki elemen seperti adanya kontrak tawaran, penerimaan, pertimbangan, dan juga kayak kesepakatan antar pihak. Jadi, kayak contohnya misalnya kayak kita tuh ngajuin KKBBCI, kita yang pinjem nih, terus bank BCI itu memberikan pinjaman, dan juga mendatangani kontrak kredit. BCI itu setuju untuk BIA pembelian kendaraan, lalu kita setuju untuk pembayaran cicila, jadi adanya transaksi antara dua belah pihak. Maksudnya kayak antara KKB Bank BCI, dengan kita gitu. Lalu, adanya tanggung jawab dari perusahaan. Jadi, kayak misalkan tanggung jawab perusahaan itu menuju pada tanggung jawab hukum yang harus dihadapi perusahaan untuk tindakannya. Jadi, biasanya itu mencakup kayak tanggung jawab atas produk yang rusak, atau adanya pelanggaran kontrak, dan juga tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan. Lalu, kayak bagaimana sih sebenarnya hukum bisnis itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Kayak contohnya lah, kayak adanya pelanggaran kontrak. Jadi, kayak kasusnya ini kayak terkait dengan kredit motor, pelanggaran kontraknya ini kayak pinjemannya itu gagal pembayaran asuran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi, dalam kasus ini, lembaga keuangan memberikan kredit motor dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk mengejar pembayaran yang tertunggak. Jadi, kayak kredit itu tidak mampu dalam, maksudnya kayak cicilannya itu tidak kita bayar, gitu. Lalu, ada juga kasus kayak pelanggaran hak konsumen. Jadi, hal ini melibatkan pelanggaran hak konsumen, ini termasuk informasi yang tidak jelas dalam kontrak atau pelanggaran terhadap peraturan pelindungan konsumen yang berlaku. Nah, jadi konsumen ini, dia merasa kayak mereka yang dilanggar itu udah akan mengunjukkan kegugatan hukum. Nah, kayak misalkan adanya kasus dalam penipuan dan juga pencurian identitas. Nah, jadi kayak misalkan penipuan atau pencurian identitas itu terkait dengan aplikasi kredit motor. Jadi, bisa melibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan kredit. Nah, jadi pelanggaran kontraknya itu kayak salah satu kasus yang paling umum itu terkait dengan kredit motor. Adalah kayak pelanggaran kontrak. Nah, jadi ini tuh bisa terjadi jika penyeman ini gagal dan juga membaik asuran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, jadi kayak misalkan, dia juga kayak kasus penipuan itu kayak misalkan orang ini kayak telpon ngaku-ngaku kayak dari kredit bank BCA. Terus kayak kita percaya, kita kasih KTP lah atau nomor apa yang menurut kita itu kayaknya data yang nggak bisa kita sebenarnya kasih ke orang. Nah, itu tuh banyak banget terjadi. Nah, jadi kesimpulan atau juga rangkuman yang dapat saya sampaikan yaitu dalam konteks globalisasi dan juga digitalisasi ekonomi saat ini tuh memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis. Menjadi sangat penting bagi individu dan juga entitas dalam bisnis dalam bimbingan mereka untuk membuat suatu keputusan yang lebih informasi dan juga bertanggung jawab. Untuk dalam digitalisasi saat ini telah mengubah langskap bisnis dengan mendorong inovasi dan juga menciptakan model bisnis baru. Dan dalam hal ini, hukum bisnis ini memainkan perang penting dalam mengatur transaksi elektronik, adanya privasi data dan juga keamanan cyber. Dan juga hak kekayaan intelektual yang terkait dengan aset digital. Dengan pemahaman yang barih tentang hukum bisnis, individu dan juga perusahaan ini dapat lebih efektif dalam melindungi aset digital mereka. Mematuhi peraturan privasi, keamanan, dan juga menafigasi kompensitas hukum yang muncul dalam transaksi digital. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Terima kasih.